Ketiga tetua Allah Asura berteriak dengan sedih, seolah-olah mereka adalah roh jahat. Setiap orang yang mendengarnya gemetar ketakutan. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Beraninya kamu mengancamku sekarang, sepertinya Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Memprovokasi Asura Hall adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Bunuh aku jika kamu berani. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita sepuluh ribu kali lebih banyak. Ketiga tetua itu meraung marah. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan berani membunuh mereka. Membunuhmu, apakah kamu pikir aku tidak berani melakukannya? Tubuh Lin Suan mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia berbicara. Seolah-olah pedang pembantaian tergantung di udara. Aura itu membuat semua orang gemetar. Banyak dari mereka bahkan ingin berlutut di tanah. Tiga tetua Allah Asura di depan Lin Suan. Mereka lah yang pertama menanggung beban terbesar. Mereka berteriak saat diselimuti oleh niat membunuh yang gila. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Penatua Linghu berteriak dengan panik dari samping. Dia ingin menghentikan Lin Suan. Penatua Siugu juga terkejut. Dia berteriak, Nak, beraninya kamu menipuku. Bang. Lin Suan tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, dia membalasnya dengan serangan yang ganas. Tangan penangkap naga di atasnya terbanting keras. Tidak, kepala elder Siugu terbelah. Materi otak beterbangan dan darah berceceran di mana-mana. Separuh tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia membunuh seseorang lagi. Setelah membunuh murid Allah Asura, Lin Suan membunuh seseorang lagi. Kali ini, itu adalah tetua dari Asura Hall. Hati semua orang bergetar hebat. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan membunuh seseorang lagi. Terlebih lagi, dia adalah seorang tetua dari Asura Hall. Dia akan membuat lubang di langit. Melihat mayat di tanah, Penatua Siuda dan Penatua Siumu di samping juga tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa pihak lain akan berani bergerak dan membunuh tanpa ragu-ragu. Nak, kamu sudah mati. Beraninya kamu membunuh seorang tetua dari Asura Hall. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan Anda. Penatua Siuda meraung dengan ganas. Dia sepertinya sudah gila. Bising. Lin Suan dengan dingin mendengus. Dia mengendalikan tangan naga Azure di atasnya dan sekali lagi menghantamnya. Segera, kepala Penatua Siuda meledak. Satu lagi telah meninggal. Melihat mayat Penatua Siuda jatuh, hati semua orang bergetar hebat. Bunuh kami semua jika kamu memiliki kemampuan. Namun, bahkan jika kamu membunuh kami, Asura Hall akan membalaskan dendam kami. Penatua terakhir, Penatua Siumu, meraung. Kamu tidak perlu menggunakan Asura Hall untuk menakutiku. Jika aku mau, aku bisa menghancurkan Asura Hall kapan saja aku mau. Suara Lin Suan sedingin es. Telapak tangannya jatuh, dan Penatua Siumu segera meledak. Darah berceceran di mana-mana dan mayat beterbangan kemana-mana. Bau darah yang menyengat dengan cepat menyebar. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa ketika mereka melihat tiga mayat di lapangan. Kaget. Apa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan. Mereka mungkin tidak dapat melihatnya untuk kedua kalinya dalam hidup mereka. Kulit kepala Elder Ling Hu menjadi mati rasa. Dia tahu bahwa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Di sisi lain, para murid Aula Asura begitu gelisah hingga mereka menjadi gila. Mereka tidak menyangka ketiga tetua mereka akan ditekan ke tanah dan bersujud. Sekarang, mereka dibunuh di depan semua orang. Itu membuat mereka merasa seolah-olah langit sedang runtuh. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu membunuh orang tua kami. Aku akan melawanmu sampai mati. Salah satu mata muridnya memerah. Dia sangat gelisah sehingga dia tidak peduli tentang hal lain. Dia menyerang Lin Suan dengan ganas. Lin Suan mendengus dingin. Niat membunuh muncul di matanya. Kemudian, dia meninju, dan tubuh murid Asura Hol langsung terkoyak-koyak. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Pergi, lawan dia sampai mati. Balas dendam orang tua kita. Mata sekelompok murid Asura Hol memerah saat mereka menyerang Lin Suan dengan gila. Lin Suan tidak menunjukkan belas kasihan. Selama mereka berani berada dalam jarak tiga kaki darinya, dia akan membunuh mereka semua dengan pukulan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, lima seniman bela diri Asura Hol dibunuh olehnya. Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Penatua Linghu juga tercengang. Dia bahkan lupa menghentikan mereka. Namun, karena semakin banyak murid Asura Hol yang menyerang Lin Suan tanpa mempedulikan nyawa mereka, teriakan dingin datang dari kehampaan. Semuanya berhenti. Suaranya seperti sambaran petir. Itu mengejutkan semua orang, terutama para murid Asura Hol. Tubuh mereka membeku di tempat, dan kemerahan di mata mereka dengan cepat memudar. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat kehampaan. Ekspresi Penatua Linghu berubah drastis. Dia membungkuk hormat pada kehampaan. Salam, Tuan Gubernur Kota. Apa, Tuan Gubernur Kota? Mendengar ini, kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka suara agung ini datang dari Gubernur Kota Kuno Desolation Selatan. Meskipun Kota Kuno Desolation Selatan bukan milik Aula manapun, kota itu masih merupakan bagian dari Sekte Naga Hitam. Status Gubernur Kota setara dengan empat pelindung agung. Dia bahkan berada di atas Hall Masters. Mereka tidak menyangka bahkan Gubernur Kota akan diperingatkan kali ini. Tidak ada sosok di langit, tapi suara itu jelas terdengar di telinga semua orang. Masalah hari ini berakhir di sini. Setiap orang harus segera pergi. Para murid Asura Hall tidak bisa bertindak lancang di sini. Hua Wu Feng, sebagai murid dari pelindung agung ketiga, kamu kuat. Aku tidak akan menghukumu karena membunuh tetua Aula Asura. Namun, saat Asura Hall datang mencarimu untuk membalas dendam di masa depan, aku tidak akan ikut campur. Aula Asura, jika mereka berani datang mencari masalah, saya tidak keberatan menghancurkan mereka. Lin Suan tidak peduli. Karena dia akan menghancurkan Sekte Naga Hitam cepat atau lambat, akan lebih baik jika dia bisa menghancurkan Aula Asura di sini. Suara misterius di langit tidak menjawab. Sebaliknya, ia menghilang dan tidak berbicara lagi. Namun atas perintah Gubernur Kota, masyarakat sekitar tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka dengan cepat bubar. Para murid Asura Hall menatap Lin Suan dengan ganas, lalu pergi dengan niat membunuh. Tak perlu dikatakan lagi, mereka akan mencari Sekte Naga Hitam untuk membalas dendam. Lin Suan juga menarik niat membunuhnya dan pergi bersama Murong King Cheng dan yang lainnya. Dia tidak peduli dengan Asura Hall. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah pemimpin Sekte Naga Hitam. Dia tidak peduli dengan yang lain. Jika orang-orang itu benar-benar mendorongnya terlalu jauh, dia tidak keberatan membunuh mereka di Kota Kuno Desolation Selatan. Lagi pula, dia mempunyai arai pembunuhan raja di tubuhnya. Tidak ada yang bisa menjebaknya. Paling-paling, dia bisa meninggalkan tempat ini begitu saja. Lin Suan dan murid Asura Hall pergi. Namun, masalah ini tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, ia menyapu seluruh Kota Kuno Desolation Selatan seperti embusan angin. Dalam sekejap, semua seniman bela diri membicarakan masalah ini. Sudah berakhir, Asura Hall kali ini benar-benar selesai. Jika mereka tidak bisa membalas dendam, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala selama sisa hidup mereka. Iya, Penatua Aola dipaksa untuk bersujud seratus kali. Bukan itu saja, dia bahkan terbunuh di tempat. Ini adalah penghinaan yang besar. Hua Wu Feng itu terlalu menakutkan. Mengapa saya merasa kekuatannya telah melampaui Namong Hao dan yang lainnya? Apakah ini murid yang diajar oleh pelindung? Bukankah kekuatan ini terlalu kuat? 1362 Hua Wu Feng itu terlalu menakutkan. Mengapa saya merasa kekuatannya telah melampaui Namong Hao dan yang lainnya? Apakah ini murid penjaga? Bukankah kekuatan ini terlalu kuat? Penonton kaget dan banyak yang iri. Namun, tidak semua orang merasakan hal yang sama. F. Chuk? Apa Hua Wu Feng? Biarkan dia datang. Aku akan menamparnya sampai mati. Mereka adalah murid-murid dari Bloodfin Hall. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Asura Hall. Oleh karena itu, mereka dipenuhi dengan niat membunuh ketika Aula Asura mengalami pukulan hebat. Namun, mereka tidak berani menyerang. Bagaimanapun, ada peraturan di kota kuno Nanhuang. Hanya Lin Suan yang aman jika dia menyerang. Yang lain tidak dapat melakukannya. Dalam sejarah, tidak ada seorang pun yang berani menantang aturan di alam liar kuno. Bahkan orang-orang gila di Bloodfin Hall tidak berani menyerang. Satu-satunya yang bisa menyerang adalah Asura Hall. Gubernur kota mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur ketika Asura Hall datang untuk membalas dendam pada Lin Suan. Ini berarti bahwa murid Asura Hall diizinkan menyerang Lin Suan. Namun, orang-orang di Asura Hall sepertinya telah menghilang. Mereka tidak tampil di depan orang banyak. Namun, kerumunan orang tahu bahwa orang-orang di Aula Asura tidak mungkin menghilang. Mereka pasti berkumpul di suatu tempat untuk membicarakan balas dendam. Semua orang membicarakannya. Ada pun Namong Hao dan penjahat darah. Gosli dan yang lainnya tentu saja mendengar berita itu. Mereka tidak menyangka pihak lain begitu sombong hingga menyerang Asura Hall. Namong Hao mengerutkan kening saat mendengar berita itu. Dia memandang bawahan yang datang untuk melapor dan bertanya, Di mana Siu Ming? Apakah dia belum datang? Siu Ming adalah pemimpin cabang pertama dari Asura Hall. Dia juga salah satu kebanggaan generasi muda. Namun, bawahan itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia belum datang. Bukan hanya dia, tapi sebagian besar kekuatan utama Ola Asura belum datang. Saya pikir mereka akan tiba di kota kuno Nanhuang Lusa. Lusa. Namong Hao menyipitkan matanya saat mendengar itu. Niat membunuh muncul di matanya. Hua Wu Feng, aku ingin berurusan denganmu secara pribadi. Namun, kamu memprovokasi Asura Hall. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkan orang-orang gila itu membunuhmu. Ini menyelamatkan saya dari kesulitan melakukannya sendiri. Di sisi lain, Blutrock juga menerima kabar tersebut. Hubungan baik antara Blutfinn Hall dan Asura Hall bukanlah lelucon. Jadi ketika dia mendengar berita itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Bahkan ada jejak niat membunuh yang tajam di matanya. Namun, tetap saja dia bukanlah seseorang dari Asura Hall. Jadi, meski marah, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Fakta bahwa pihak lain mampu membunuh tiga tetua Ola Asura berarti pihak lain pasti tidak lebih lemah darinya. Setidaknya, dia adalah seorang anak ajaib. Untuk menghadapi orang seperti itu, mustahil orang biasa melakukannya. Hanya orang jenius seperti dia yang bisa membunuh orang seperti itu. Namun, dengan konvensi cahaya gelap yang berada pada saat kritis seperti ini, mustahil baginya untuk bergerak begitu saja. Itu bukan karena peraturan kota kuno sunyi selatan, tapi karena permainan catur harta Karun Oktadik. Bagi mereka, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dia harus menggunakan seluruh energinya untuk menangani masalah ini. Oleh karena itu, sebelum itu, dia tidak akan mengambil tindakan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia memanggil bawahannya dan berkata dengan suara yang dalam, berikan perintah. Beritahu anggota Blutfin Hall kita untuk tidak memprovokasi Hua Wu Feng selama periode waktu ini. Tanpa perintahku, tak seorang pun boleh bertindak gegabuh. Apakah kamu mendengarku? Ya. Seorang pria parubaya dengan cepat setuju, tetapi segera setelah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Apa yang salah? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Pemimpin, Sueli sudah pergi mencari Hua Wu Feng. Apa? Mendengar perkataan bawahannya, Bluthen langsung mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bawahannya menjadi begitu tidak sabar. Cepat panggil dia kembali. Kita tidak boleh bertengkar dengan Hua Wu Feng. Melihat ekspresi Bluthen, bawahannya mengetahui betapa parahnya masalah ini dan segera bergerak. Di sisi lain, wajah tangan darah muram dan matanya dipenuhi niat membunuh. Hua Wu Feng, aku menyarankanmu untuk tidak menyentuh bangsaku. Kalau tidak, setelah konvensi cahaya gelap, aku akan memastikan kamu mati dengan mengenaskan. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya telah kembali ke Drunkan Immortal In. Meskipun kejadian hari ini telah menyebabkan keributan dan mengejutkan seluruh sekte naga hitam, itu bukan apa-apa bagi Lin Suan. Dibandingkan dengan Tuan Muda Ling Feng, orang-orang dari Asura Hold jauh lebih lemah. Mereka bahkan lebih lemah dari delapan keluarga besar. Oleh karena itu, Lin Suan tidak menganggapnya serius. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dan menunggu kristal misterius muncul di hari ketiga. Begitu dia mendapatkan kristal misterius itu, dia akan meninggalkan tempat ini dan mempelajari demon abyss yang misterius. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan menenangkan dirinya dan mulai menyerap kekuatan es dewa laut di tubuhnya. Setelah budidaya sebelumnya, dia telah menyerap hampir sepertiganya. Jiwa bela diri esnya sekarang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba, udara di dalam ruangan berfluktuasi. Sebuah suara dengan cepat terdengar. Hua Wu Feng, beraninya kamu membunuh anggota Asura Hall. Keluar dari sini. Saya Sueli dari Aula Pembunuhan Darah. Saya akan mengambil kepalamu dan menawarkannya kepada saudara-saudaraku di Aula Asura. Suaranya ganas dan penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Lin Suan perlahan membuka matanya. Ada sedikit rasa dingin di tatapannya. Namun, dia tidak bangun. Sebaliknya, dia memanggil Lightning Martial Soul miliknya. Kekuatan petir di tubuhnya melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi sambaran petir berbentuk manusia di depannya. Kemudian, petir berbentuk manusia dengan cepat berubah dan secara bertahap penampilan Lin Suan muncul. Di tubuhnya, satu set baju besi putih keunguan terbentuk. Begitu sosok itu muncul, dia sedikit menganggup pada Lin Suan sebelum dengan cepat menghilang di tempat. Di sisi lain, Lin Suan perlahan menutup matanya lagi dan terus berkultivasi. Di tempat terpencil di kota hutan belantara kuno, sesosok tubuh berwarna merah tua berdiri. Sosok itu tinggi dan berotot. Dia mengenakan baju besi merah dan tampak seperti dewa perang. Dia adalah Sueli dari Aula Pembunuhan Darah. Dialah yang mengirimkan suara itu. Saat itu, dia sedang melihat ke langit. Dia tahu bahwa pihak lain telah menerima pesannya dan pasti akan datang. Memang tidak lama kemudian, dia melihat cahaya putih keunguan terbang di atasnya. Huh, dia ada di sini. Ketika Sueli melihat ini, senyuman kejam muncul di wajahnya. Dia takut pihak lain tidak akan datang. Selama pihak lain datang, dia pasti akan memberitahu dia apa itu penyesalan. Astaga! Cahaya putih keunguan menyala dan sosok ungu muncul di depannya. Armor putih keunguan di tubuhnya bersinar dengan kilat yang menakutkan seolah-olah dia adalah dewa petir. Seniman bela diri berbasis petir sama seperti legenda. Sueli tidak melihat bahwa itu adalah jiwa bela diri petir. Dia mengira itu adalah Lin Suan. Saat berikutnya, dia melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Nak, ikuti aku kembali dengan patuh. Berlututlah di depan ola Asura dan terimalah kematianmu. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, jika aku menangkapmu secara pribadi, akan sulit bagimu untuk mati. 1363 Namun, jiwa bela diri Guntur Lin Suan tidak tahu bagaimana berbicara. Oleh karena itu, satu-satunya tanggapan Lin Suan adalah menyerang. Dengan sebuah pukulan, Guntur dan Kilat melonjak. Kekuatan Guntur dan Kilat yang menakutkan menyebar ke segala arah, membentuk sangkar Guntur dan Kilat besar yang menyelimuti Sueli. Kamu mendekati kematian. Sueli sangat marah. Dia tidak menyangka lawannya akan segera menyerang. Segera, dia meraung dan dengan cepat melakukan serangan balik. Sebagai elit dari Blutfin Hall, dia adalah orang yang kejam dan haus darah. Saat ini, serangannya bahkan lebih ganas. Aura pembunuh di sekelilingnya melonjak. Bersama dengan aura berdarah, itu membentuk iblis yang ganas. Aura pembunuh berdarah yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, membentuk cahaya terwujud yang membuatnya tampak seperti dewa kematian. Dengan aura pembunuh yang mengerikan, dia dengan cepat menyerang ke depan. Bang! Pada saat berikutnya, Sueli dan jiwa bela diri Guntur bentrok. Tiba-tiba, energi mengerikan menyebar ke segala arah. Namun, pertempuran tersebut hanya berlangsung sebentar sebelum berakhir. Jiwa bela diri Guntur Lin Suan sangat gagah berani. Dengan sebuah pukulan, itu mematahkan semua skill dan menghancurkan lautan darah dan tulang di sekitarnya. Kemudian, dia melemparkan telapak tangan yang menutupi langit dan langsung mengenai Sueli. Kekuatan Guntur dan Kilat yang menakutkan membentuk segel di tubuhnya, menyegel sepenuhnya kekuatan spiritualnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan spiritual Sueli tersegel dalam sekejap. Wajahnya sangat pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat sehingga dia bisa ditundukkan dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Dia berteriak tidak percaya. Hanya tuannya, Blood Hand, yang bisa menaklukkannya dalam sekejap. Mungkinkah pemuda di depannya begitu kuat hingga bisa bersaing dengan tuannya? Dia tidak bisa mengerti. Saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya bergetar. Dia dibawa oleh Thunder Marsial Sol dan terbang dengan cepat ke Drunken Immortal Inn. Hari belum gelap, jadi ada banyak orang di jalanan kota kuno Sunyi Selatan. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua melihat ke langit dan mulut mereka ternganga. Sial, itu tidak mungkin. Sosok berdarah itu, bukankah itu seseorang dari Blood Finn Hall? Itu benar, dan itu adalah elit dari Blood Finn Hall, seorang jenderal dari Tangan Darah, Sueli. Kenapa dia diseret pergi? Siapa yang tahu, mungkinkah akan ada pertempuran lagi? Sial, lihat sosok umu itu. Sial, apakah itu Hua Wufeng? Hua Wufeng. Semua orang melihat dengan hati-hati dan memang melihat sosok umu itu. Segera, kepala mereka meledak. Tidak mungkin. Aku baru saja merasakan fluktuasi energi. Mungkinkah Hua Wufeng dan Sueli yang melakukannya? Orang gila. Dia terlalu sombong. Pertama, mereka membunuh Asura Hall, dan sekarang mereka bergerak melawan Blood Finn Hall. Orang ini gila. Ini sudah berakhir. Dia pasti sudah selesai. Blood Finn Hall dan Asura Hall selalu berhubungan baik. Sekarang pihak lain telah mengambil tindakan terhadap orang-orang di Blood Finn Hall. Aku khawatir Blood Finn Hall tidak akan berhenti sampai pihak lain selesai. Mati. Itu juga sekelompok orang gila. Terlebih lagi, mereka adalah maniak pertarungan. Kecakapan bertarung mereka sangat menakutkan. Saya khawatir tidak peduli seberapa kuat Hua Wufeng, dia tidak akan mampu mengalahkan seluruh Blood Finn Hall. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat terkejut, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Thunder Martial Spirit. Dia hanya bertanggung jawab membawa kekuatan darah ke restoran Abadi Mabuk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan beberapa petir berkumpul membentuk rantai, dengan cepat membungkus kekuatan darah. Kemudian, dia menggantungkan kekuatan darah di atas restoran Abadi Mabuk. Tubuh Roh Bella diri guntur bergoyang dan menghilang ke dalam ruang kosong. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Sueli meraung marah saat dia digantung di udara. Restoran Abadi Mabuk adalah tempat paling makmur di kota kuno hutan belantara selatan. Orang-orang yang datang dan pergi adalah para elit dari berbagai olah. Namun, dia digantung di pintu masuk dan semua orang di sekitar melihatnya. Ini bahkan lebih tidak tertahankan daripada membunuhnya. Penghinaan. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Ini bukan hanya tamparan di wajahnya, tapi juga tamparan di wajah Blutvin Hall. Melihat ini, seniman Bella diri dari sekte naga hitam semakin terkejut. Efeknya mirip dengan berlutut dan bersujud. Berdasarkan gaya Blutvin Hall dalam melakukan sesuatu, mereka pasti akan bertarung sampai mati dengan Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia sudah merencanakan untuk menghancurkan berbagai olah, belum lagi menggantung satu orang. Segera, Roh Bella diri guntur kembali ke kamar Lin Suan dan memasuki tubuhnya dalam sekejap. Sudut bibir Lin Suan melengkung saat dia terus berkultivasi. Pemimpin cabang, pemimpin cabang. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Di sisi lain, seorang murid dari Blutvin Hall dengan cepat melaporkan. Apa masalahnya? Mengapa kamu begitu bingung? Tangan darah bertanya dengan suara rendah. Apakah ini tentang Sueli? Sebelumnya, dia tahu bahwa Sueli pergi mencari Hua Wu Feng, jadi dia sangat khawatir. Ini tentang Sueli. Ekspresi murid itu sangat jelek. Apa beritanya? Apakah Sueli telah terbunuh? Tangan darah bertanya. Dia sudah memikirkan kemungkinan terburuknya. Dia belum terbunuh, tapi... Murid itu ragu-ragu dan akhirnya berkata, tetapi Sueli telah digantung di restoran abadi mabuk. Sekarang semua orang tahu. Apa, digantung di restoran abadi yang mabuk. Wajah tangan darah menjadi hitam ketika dia mendengar ini. Ini bukan lagi tamparan di wajah, ini tamparan di wajah. Dan itu adalah tendangan yang keras. Jadi Sueli mengizinkan pihak lain untuk menyegelnya dan tidak melawan. Suara Bluthen dipenuhi dengan niat membunuh. Kultivasi Sueli telah disegel oleh seseorang. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Terlebih lagi, rantai petir anak itu sangat menakutkan. Beberapa murid kami ingin menyerang, tetapi mereka semua terluka oleh kekuatan petir. Sampah, banyak sampah. Tangan darah meraung dengan ganas. Dia tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Kalau tidak, dia akan dipermalukan. Beritahu Bluthen dan minta dia menyelamatkan Sueli. Segera, Bluthen kembali tenang dan memerintahkan bawahannya dengan suara rendah. Bawahan itu menerima perintah dan segera pergi. Namun, niat membunuh di mata Bluthen semakin kuat. Hua Wu Feng, kamu sombong. Namun, kamu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Tunggu saja. Setelah permainan catur harta karun oktadik, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Di akhir kalimatnya, seluruh wajah Bluthen menjadi ganas. Di sisi lain, Bluthen mulai bergerak. Itu adalah seorang pria muda. Dia sangat tampan. Dia mengenakan jubah berwarna merah darah dan rambutnya yang seperti air terjun diikat di kepalanya dengan garpu. Dia tampak sangat gagah. Temperamennya benar-benar berbeda dari prajurit lain di Bluth Slatter Hall. Jika dia berjalan keluar, tidak ada yang akan mengira bahwa dia berasal dari aula pembantaian darah. Namun, dia adalah Sueyidao yang terkenal dari Bluthen Hall. Dia hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuh, jadi dia diberi nama Bluthen. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Setelah menerima perintah Bluthen, dia segera bergerak dan segera tiba di depan Drunkan Immortal Restaurant. Para prajurit di sekitarnya terkejut lagi. Mereka tidak menyangka Bluthen akan mengirimkan orang yang begitu menakutkan. Pisau darah. Sial, itu benar-benar pedang darah. Dia benar-benar bergerak. Sepertinya Bluth Slatter Hall benar-benar marah kali ini. 1364. Para prajurit di sekitarnya terkejut lagi. Mereka tidak menyangka Bluthen akan mengirim orang yang begitu menakutkan. Pisau darah. Sial, dia benar-benar bergerak. Tampaknya Bluthen Hall sangat marah kali ini. Mereka tidak bisa menahannya. Elit sepupu digantung di pintu. Ini lebih menyakitkan daripada ditampar mukanya. Tentu saja mereka marah. Tapi yang mengejutkanku adalah Hua Wu Feng begitu kuat. Hanya beberapa rantai petir yang mampu menghasilkan kekuatan seperti itu. Bluthen Hall terpaksa mengirim ahli seperti Bluthblad. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Bluthblad berdiri di depan Drunken Immortal Inn dan menatap Sueli dengan mata menyipit. Blad, selamatkan aku. Sueli ada di udara. Saat dia melihat sosok Bluthblad, dia sangat gembira. Para murid Bluthen Hall telah bergerak sebelumnya, tapi tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan oleh petir. Hal ini membuat Sueli menjadi gila. Dia bahkan merasa ingin mati. Berita bahwa dia digantung dan dipukuli telah menyebar. Banyak orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia terlalu malu untuk hidup. Jika kekuatan spiritual dalam tubuhnya tidak disegel, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun, Bluthblad muncul saat dia putus asa. Itu sebabnya dia sangat bersemangat. Dia tahu kekuatan Bluthblad. Bluthblad lebih menakutkan dari dia. Bagaimanapun, nama Bluthblad tidak diberikan begitu saja. Bila darah menyipitkan matanya, ketika dia melihat Sueli, tatapannya menjadi tajam. Melihat pemandangan ini, ekspresi para seniman bela diri di sekitarnya berubah. Mundur, Bluthblad akan segera bergerak. Ekspresi beberapa prajurit tua berubah drastis. Para prajurit baru sangat bingung. Apa hubungannya gerakan Bluthblad dengan kita? Dia tidak akan menyerang kita. Namun pada saat berikutnya, mereka mengerti. Ini karena ketika Yidaw Sui meraih pedang iblis berwarna darah di pinggangnya, seluruh temperamennya mengalami perubahan yang mengejutkan. Ekspresi aslinya yang riang dan tenang segera menghilang. Itu digantikan oleh sikap mengamuk. Angin kencang berwarna darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Cahaya berwarna darah muncul dan menyelimuti seluruh jalan. Wajah aslinya yang halus dan tampan menjadi sangat suram dan keras, seolah-olah dia adalah dewa kematian. Cahaya pedang menyala seperti sambaran petir merah, langsung menyerbu ke langit. Serangan pedang ini sangat mengerikan. Itu secara langsung memutus rantai petir. Kami terselamatkan. Sueli menghela nafas lega dan terjatuh dengan keras ke tanah. Namun, dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Sebaliknya, dia segera bangkit dan mencoba menghentikan Blut One Blood. Ini karena Blut Blood saat ini memegang pedang iblis berwarna darah saat dia berjalan menuju Drunken Immortal Inn. Dari kelihatannya, dia mungkin mencari linsuan untuk bertarung. Namun, Sueli menghentikannya dengan sekuat tenaga. Satu tebasan, tidak. Apa maksudmu, meremehkanku? Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkannya? Suara Sueyidao sedingin es dan mengandung sedikit kegilaan. Namaku tidak diberikan secara acak. Aku hanya perlu satu tusukan untuk membunuhnya. Namun, Sueli menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi anak itu terlalu aneh. Jika sesuatu terjadi padamu, Blut Fin Hall kami akan hancur total. Di sampingnya, beberapa murid dari Blut Fin Hall dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. Benar, Tuan Yidao, pemimpin cabang tangan darah telah memerintahkan kita untuk tidak menyerang Hua Wu Feng. Blut Wan Bled berhenti ketika dia mendengar perintah Blut Hen. Kemudian, dia menusukan pedang iblis berwarna darah di tangannya ke jembatan. Saat tangannya meninggalkan pedang, aura pembunuh di tubuhnya menghilang dan dia menjadi percaya diri dan tenang kembali. Kalau begitu, ayo pergi. Blut Wan Bled, yang telah kembali ke keadaan normalnya, berkata sambil tersenyum. Lalu, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Kerumunan di sekitarnya segera membukakan jalan untuknya. Bahkan murid baru pun mundur jauh karena ketakutan. Sekarang, mereka mengerti mengapa dia disebut Blut Wan Bled. Tebasan itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Sementara itu, di Drunken Immortal Inn, naga merah menunduk dan dengan cepat berkata, Nak, orang yang kamu culik telah diselamatkan. Apakah kamu tidak akan menyerang? Jangan khawatirkan mereka. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tertarik menyerang orang-orang ini. Sisi Lin Suan tenang dan damai, tetapi para elit dari berbagai eola sangat sibuk. Bahkan di malam yang sepi ini, ada banyak sekali sosok yang bola balik di kota kuno hutan belantara selatan, melaporkan berita demi berita. Ini karena apa yang terjadi pada siang hari itu terlalu mengejutkan. Pertama, para murid Aula Asura terbunuh. Kemudian, para tetua Aula Asura ditekan ke tanah dan bersujud. Akhirnya, tiga tetua Aula Asura dan lebih dari sepuluh murid Aula Asura terbunuh di depan semua orang. Bahkan pemimpin tim penegak hukum pun terluka. Namun, penghasutnya, Hua Wu Feng, tidak menerima hukuman apapun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Sekte Naga Hitam. Tak hanya itu, setelah kejadian ini, pihak lain justru menghajar para elit Bloodfin Hall dan menginjak-injak wajah mereka. Dapat dikatakan bahwa dalam satu hari, pihak lain telah memprovokasi Asura Hall dan Bloodfin Hall. Bisa dibilang semua orang kaget. Namun, para elit dari berbagai Aula mengerutkan kening karena mereka tidak percaya bahwa orang normal bisa melakukan ini. Bahkan orang gila pun tidak akan berani melakukan ini. Ini karena betapapun kuatnya penjaga ketiga, dia tidak bisa menyerang dua Aula secara bersamaan. Terlebih lagi, pihak lain hanyalah murid dari penjaga ketiga. Apa sebenarnya yang diandalkan hingga berani menyerang seperti ini? Beberapa orang bahkan curiga bahwa pihak lain bukanlah murid penjaga ketiga. Dia mungkin mata-mata dari aliansi bela diri. Oleh karena itu, semua Aula mengirim orang untuk menyelidiki dan bahkan pergi ke Sekte Suci untuk menyelidikinya. Namun, penjaga ketiga sedang mengasingkan diri dan mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Terlebih lagi, informasi yang mereka kumpulkan tidak memuaskan mereka. Ini karena informasi yang mereka kumpulkan menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya Hua Wufeng keluar dari pengasingan dan belum ada yang melihatnya sebelumnya. Ini berarti selain penjaga ketiga, tidak ada yang tahu apakah Hua Wufeng ini asli atau palsu. Namun, penjaga ketiga sedang mengasingkan diri dan mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Oleh karena itu, masalah ini menjadi misteri dan mereka tidak dapat menemukan kebenarannya. Namun, mereka masih berhasil menemukan sedikit informasi. Ketika Hua Wufeng pertama kali keluar dari pengasingan, budidayanya tidak terlalu tinggi. Dia hanyalah supremasi tingkat ke-8. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan pada siang hari terlalu menakutkan. Itu jelas merupakan kekuatan supremasi tingkat ke-9. Informasi ini membuat mereka sangat curiga. Mata banyak orang bahkan berbinar. Jika pihak lain benar-benar penipu, maka dia pasti sudah mati. Ini karena kota kuno hutan belantara selatan tidak hanya memiliki generasi muda. Ada banyak ahli generasi tua dan bahkan keberadaan yang sangat menakutkan seperti gubernur kota. Selama orang-orang itu menyerang, pihak lain tidak akan bisa melarikan diri. Namun, mereka tidak sepenuhnya percaya diri. Apalagi soal budidaya hanya sekedar tebakan. Oleh karena itu, tidak cukup menarik generasi tua untuk menyerang. Namun, orang-orang ini tidak menyerah. Karena tidak bisa mengumpulkan bukti, mereka berencana mengikuti pihak lain. Selama pihak lain mengungkapkan kekurangannya, mereka bisa segera menyerang. 1365 Kota Kuno Tandus Selatan, rumah pemimpin kota. Seorang pria parubaya yang tinggi dan agung duduk di kursi utama. Dia memegang segala macam informasi di tangannya saat jari-jarinya mengetuk udara. Di sampingnya berdiri beberapa seniman bela diri berbaju hitam. Salah satunya adalah Penatua Linghu. Penatua Linghu berkata dengan hormat, informasi tersebut dikirim oleh berbagai olah. Mereka tampaknya mencurigai Hua Wu Feng. Ya, penjaga ketiga sedang mengasingkan diri dan ini adalah kemunculan pertama Hua Wu Feng. Ini terlalu kebetulan. Terlebih lagi, dia terlihat sangat sombong. Dia tidak peduli pada siapapun. Pertama, dia membuat marah Namong Hao. Lalu, dia membantai olah Asura. Akhirnya, dia mengalahkan olah pembantaian berdarah. Hanya dalam satu hari, dia telah menyinggung tiga olah. Itu mungkin tidak dilakukan oleh murid penjaga ketiga. Bahkan seorang penjaga harus menjaga hubungan baik dengan olah. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan murid-muridnya melakukan hal seperti itu. Jadi Hua Wu Feng ini palsu. Penatua Linghu terkejut. Kami belum bisa mengatakannya. Namun, pemimpin kota sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa dia palsu. Lagi pula, dia memiliki token naga hitam dari penjaga ketiga. Kepribadiannya sama dengan informasi yang kami kumpulkan. Dia sombong dan merendahkan. Ada alasan lain. Ada ketidakseimbangan dalam sekte Sein. Penjaga ketiga mungkin ingin naik pangkat. Oleh karena itu, dia memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan hal seperti itu. Namun, itu semua hanya spekulasi. Oleh karena itu, sebelum kita mendapatkan bukti nyata, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Hua Wu Feng. Apa maksudmu? Penatua Linghu bertanya. Biarkan mereka memujinya. Mereka tetap ingin melakukannya. Saya akan meminjam tangan mereka. Pergi dan beritahu mereka untuk tidak berlebihan. Setidaknya, tidak akan ada pertempuran skala besar. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saya akan segera melakukannya, kata Penatua Linghu dengan hormat. Lalu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Di sisi lain, para elit Allah tersenyum garang ketika mereka menerima berita dari Penatua Linghu. Mereka tahu bahwa pemimpin kota menyetujui gagasan mereka. Selama mereka berhati-hati dan tidak terlibat dalam pertempuran skala besar, istana pemimpin kota dan penegak tidak akan ikut campur. Tidak diragukan lagi ini merupakan kabar baik bagi mereka. Malam berlalu dengan cepat. Pada hari kedua, kota kuno sunyi selatan kembali ramai dengan kebisingan dan kegembiraan karena akan diadakan lelang hari ini. Harta karun dari gereja suci akan dilelang. Itu adalah harta karun orang suci. Beberapa dari mereka bahkan bisa membuat ketua ola iri, jadi para murid kultus naga hitam ini sangat bersemangat. Lin Xuan juga berhenti berkultivasi dan membuka pintu. Dengan diikuti oleh Murong Qing Cheng dan Luo Bing Shan, kelompok itu meninggalkan restoran abadi mabuk. Dia juga ingin melihat barang bagus apa yang akan muncul di pelelangan sekte naga hitam. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat Lin Xuan dan yang lainnya keluar, mereka semua terdiam. Di antara mereka, ada beberapa orang yang mencibir. Dia Hua Wu Feng. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Huff, dia masih berani keluar. Dia telah menyinggung Asura Hall dan Blutfin Hall. Kudengar Namong Hao juga ada di sana. Dengan begitu banyak orang di sini, salah satu dari mereka bisa menghancurkannya sampai mati. Tunggu saja. Pasukan Asura Hall akan segera tiba. Paling-paling, dia akan mati lusa. Kudengar besok adalah permainan catur harta karun Oktadik. Aku ingin tahu apakah dia akan berpartisipasi. Dia tidak memenuhi syarat. Biarpun dia berpartisipasi, dia hanya akan dibunuh satu hari sebelumnya. Ini semua adalah seniman bela diri dari Aula teratas. Mereka telah menerima perintah untuk membunuhnya setelah konvensi gelap dan terang. Oleh karena itu, di mata mereka, dia sudah mati. Melihat seniman bela diri dari berbagai Aula, Lin Xuan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Apa yang salah? Murong King Cheng bertanya dengan lembut, jangan bilang kamu ingin bertarung lagi. Crimson Dragon juga berkata, apakah kamu tidak pergi ke pelelangan? Aku tidak pergi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke arah lain. Melihat pemandangan ini, para prajurit di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa dia pergi. Apakah dia tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan? Tidak mungkin. Lelang ini adalah harta karun Sekte Suci. Bahkan Hallmaster pun tertarik padanya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli? Namun, banyak orang yang mencibir, Huff. Saya kira dia tidak punya uang. Daripada hanya berdiri di sana dan menonton, lebih baik dia segera pergi agar dia tidak ditertawakan. He he, kurasa dia tahu waktunya sudah habis. Bahkan jika dia membeli harta karun itu, itu tidak ada gunanya. Apa? Dia pasti takut pada pemimpin cabang kita. Dia hanya bisa membunuh murid biasa. Jika dia benar-benar bertemu dengan keajaiban terbaik, dia bukan siapa-siapa. Banyak orang mencibir, mengira dia takut. Di sisi lain, Lin Xuan dan yang lainnya meninggalkan rumah lelang dan tiba di tempat yang sepi. Nak, kamu benar-benar tidak akan pergi ke pelelangan. Crimson Dragon bertanya, wilayah Tianan sangat misterius. Mungkin beberapa harta karun akan muncul di pelelangan. Sayang sekali jika Anda tidak pergi. Memang benar, kayu tulang putih bisa ditemukan hanya dengan berjalan-jalan. Siapa yang tahu kalau ada harta karun lain di pelelangan. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya, tidak perlu memberikan uang kepada sekte naga hitam. Cepat atau lambat aku akan menghancurkannya. Lebih baik mencurinya saja. Anak, Anda ingin bertarung? Mendengar ini, mata naga merah berbinar. Memang benar, sekte naga hitam adalah target mereka. Tidak perlu memberikan uang kepada mereka di pelelangan. Kita hanya perlu menunggu orang-orang itu mendapatkan harta karun itu, lalu kita akan mencurinya. Naga merah sangat bersemangat. Lalu dia berkata, kita perlu mengirim seseorang ke pelelangan. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa yang mendapatkan barang bagus itu. Aku akan pergi. Luo Bingxian berdiri. Tidak perlu. Ini masalah kecil. Temukan saja seseorang, kata Lin Xuan. Ruzi Long, bawa kembali seseorang dari Blutfin Hall. Naga merah berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat membawa seseorang kembali. Murid dari Blutfin Hall memiliki kekuatan spiritual yang disegel oleh naga merah dan tidak bisa melawan sama sekali. Ketika dia melihat Lin Xuan dan yang lainnya, dia sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhku, Blutfin Hall tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Prajurit itu meraung dengan gila. Namun, kekuatan jiwa Lin Xuan dengan cepat melonjak dan menembus jiwa prajurit, menanamkan jejak budak binatang di atasnya. Tiba-tiba, murid ganas dari Blutfin Hall menjadi sangat pendiam. Dia kemudian berlutut dan dengan hormat berteriak kepada Lin Xuan, Salam, Guru. Bagus sekali. Pergi ke pelelangan dan ingat arah semua harta karun itu. Lalu laporkan padaku. Ya Tuan, orang itu segera pergi. Di sisi lain, Lin Xuan dan yang lainnya mulai berjalan-jalan dengan santai. Di sisi lain, di pelelangan, para elit dari berbagai olah datang untuk berpartisipasi. Di antara mereka, lima keajaiban terbaik telah tiba lebih awal dan diundang ke ruang VIP. Dalam perjalanan, Gosli yang mengenakan jubah hitam dan berwajah pucat bertemu dengan Bluthen yang mengenakan jubah berwarna merah darah. Saya dengar orang-orang Anda dipukuli kemarin. Saya ingin tahu apa pendapat Anda, sebagai pemimpin cabang, tentang hal ini. Dasar hantu pengembara, minggirlah. Jika kamu membuatku kesal, aku akan memotongmu menjadi dua. Menghadapi provokasi Gosli, suara tangan darah terdengar dingin dan aura darahnya melonjak. 1366. Dalam perjalanan, Gosli yang mengenakan jubah hitam dan berwajah pucat bertemu dengan Bluthen yang mengenakan jubah berwarna merah darah. Aku dengar anak buahmu dipukuli kemarin. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang hal itu. Kamu adalah hantu pengembara, minggir dari hadapanku. Jika kamu membuatku kesal, aku akan membunuhmu. Dihadapkan pada provokasi Gosli, suara tangan darah terdengar dingin, dan aura darahnya melonjak. Apa, kamu ingin melawanku juga? Hantu Li mencibir. Namun, tangan darah mendengus. Aku tahu maksudmu, ada batu jiwa darah di pelelangan ini. Ini berguna bagi kita berdua. Apakah kamu tidak berkelahi denganku karena batu jiwa darah? Senang sekali kau mengetahuinya. Hantu Li mencibir. Batu jiwa darah adalah milikku. Jika kamu berani melawanku, jangan salahkan aku karena menggunakan spanduk tulang putih untuk mengekstrak jiwamu. Itu hanya spanduk tulang. Jika kamu membuatku kesal, aku akan membunuhmu. Ekspresi tangan darah sangat ganas. Adapun batu jiwa darah, itu milikku. Jika kamu memiliki cukup batu roh, silakan bersaing denganku. Dengan itu, dia mendengus dan pergi bersama klan iblis darah. Ekspresi gosli dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan. Di sisi lain, Namong Hao juga mengenakan jubah. Dia dikelilingi oleh orang banyak. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Hua Wu Feng. Di mana Hua Wu Feng? Kenapa dia belum datang? Dia bertanya dengan suara rendah. Ketua, Hua Wu Feng pergi setengah jalan dan tidak datang ke pelelangan. Untuk alasannya, kami tidak tahu. Mendengar itu, Namong Hao mendengus. Sampah sekali. Karena dia tidak datang, lupakan saja. Abaikan dia. Dia akan mati. Tidak masalah apakah dia datang atau tidak. Ada beberapa jamu spiritual yang dilelang kali ini. Mereka hampir punah. Aku harus mendapatkannya. Namong Hao bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menyala-nyala karena gairah. Kemudian, dia memimpin anak buahnya ke ruang VIP. Setelah itu, klan Tanpa Bayangan, klan Raffengale, klan Setan Ungu, dan klan lainnya, serta beberapa sekte dan keluarga yang berpihak pada sekte Naga Hitam, semuanya memasuki pelelangan. Segera, pelelangan dimulai. Itu adalah harta karun setengah langkah bumi, dan itu segera menarik teriakan kejutan dari semua orang. Tempat ini tidak seperti benua surga bela diri. Bahkan para jenius surgawi puncak ini tidak memiliki item harta karun tingkat setengah bumi. Jadi begitu senjata itu muncul, semua orang tertarik padanya. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun basis budidaya orang-orang ini telah ditingkatkan oleh kekuatan eksternal, tingkat keseluruhan dan sumber daya wilayah selatan surgawi masih kurang dibandingkan dengan benua surga bela diri. Misalnya, item harta karun tingkat setengah bumi sangatlah berharga. Namun di benua surga bela diri, keluarga dan sekte puncak masih memiliki cukup banyak. Satu juta. Begitu pengumuman dibuat, seseorang langsung mengajukan penawaran. Penawarnya adalah pemimpin kedua dari Raffengale Hall. Kamu ingin membeli artefak setengah bumi hanya dengan satu juta. Lelucon yang luar biasa. Dua juta. Para elit dari Sadoles Hall mencibir. Dua koma dua juta. Dua juta empat ratus ribu. Semua orang mulai menawar, dan harganya terus naik. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan melihat bahwa harga item harta karun setengah bumi setidaknya sepuluh kali lebih tinggi daripada di benua surga bela diri. Benar saja, ini adalah harta langka di wilayah Surgawi Selatan. Pada akhirnya, item harta karun setengah bumi ini dimenangkan oleh Sadoles Hall dari Sadoles Hall seharga 5 juta. Semua orang sangat iri, dan banyak orang yang ketakutan. Sadoles Hall awalnya adalah sekelompok pembunuh. Serangan mereka cepat dan ganas, dan sangat aneh. Sekarang mereka memiliki item harta karun setengah tingkat bumi, mereka akan menjadi lebih menakutkan. Kekuatan Sadoles juga akan meningkat secara eksplosif. Tangan darah mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sangat iri dengan item harta karun setengah bumi ini. Kekuatan item harta karun ini dikombinasikan dengan teknik budidaya Bloodfin Hall mereka pasti akan memungkinkan mereka untuk menyapu semuanya. Namun, karena dia ingin bersaing memperebutkan batu jiwa darah, dia tidak menggunakan terlalu banyak kekayaannya. Pada akhirnya, harta karun ini dimenangkan oleh Sadoles. Lupakan saja, meskipun item harta karun tingkat setengah bumi bagus, itu tidak bisa dibandingkan dengan batu jiwa darah. Selama aku bisa mendapatkan batu jiwa darah, kekuatanku juga akan meningkat pesat. Bloodhand mendengus dan menutup matanya untuk beristirahat, bersiap untuk pelelangan berikutnya. Lelang berikut ini bahkan lebih intens. Ada beberapa ramuan roh yang sangat berharga di antara mereka. Semuanya dimenangkan oleh Namong Hao dengan harga yang sangat tinggi. Harganya sangat mengejutkan, dan pada saat yang sama, sangat membuat iri. Seperti yang diharapkan dari Divine Pill Hall, mereka sangat kaya. Namong Hao bahkan tidak berkedip saat dia membuang begitu banyak batu roh. Barang-barang ini diturunkan dari Seinsek. Mereka semua sangat berharga dan menarik perhatian para seniman bela diri elit ini. Di panggung pelelangan, seorang lelaki tua berjubah hitam berkata dengan lantang, item berikutnya bahkan lebih ajaib. Tidak hanya dapat meningkatkan vitalitas seorang seniman bela diri, tetapi juga dapat memperkuat kekuatan jiwa mereka. Dapat dikatakan sangat ajaib. Mendengar ini, semua orang berteriak kaget, dan di ruang VIP, Blood Hand duduk tegak. Dia tahu bahwa barang yang dia tunggu-tunggu akhirnya muncul. Di sisi lain, Gosli juga memperlihatkan senyuman dingin. Mata hijaunya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Batu jiwa darah pasti milikku. Suaranya sangat tajam, membawa aura menyeramkan. Benar saja, saat berikutnya, juru lelang melanjutkan, benda ajaib ini adalah batu jiwa darah. Batu jiwa darah tidak hanya dapat meningkatkan vitalitas seorang seniman bela diri, tetapi darahnya juga dapat memperkuat kekuatan jiwa. Dapat dikatakan sebagai harta yang sangat langka. Mendengar ini, para seniman bela diri di aula sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka akan melihat makhluk seperti itu di pelelangan. Semua orang tidak sabar untuk berpartisipasi dalam penawaran. Bahkan mata namong hau pun terbakar. Sebagai seorang alkemis, ia juga perlu memperkuat kekuatan jiwanya. Batu jiwa darah ini sangat berguna baginya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang ingin vitalitas dan kekuatan jiwa mereka kuat. Oleh karena itu, batu jiwa darah sangat menarik bagi semua orang. Batu jiwa darah, harga mulai 10 juta. Setiap kenaikan harus minimal 1 juta. Penawaran dimulai sekarang. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di aula mendidih karena kegirangan. 13 juta. 15 juta. 20 juta. 24 juta. 28 juta. Harganya melonjak. Hehehe, 30 juta. Mari kita lihat siapa yang berani bersaing dengan saya. Suara dingin terdengar, menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka tahu itu suara gosli. Seniman bela diri biasa menciut karena ketakutan. Mereka tidak berani bersaing dengan gosli. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki banyak batu roh. Adapun para jenius terbaik, mereka tidak takut pada gosli. 35 juta. Anda tidak perlu menakuti saya. Aku tidak takut padamu. Tangan darah mendengus. 40 juta. Benda bagus semacam ini hanya bisa digunakan oleh kami para alkemis. Sia-sia bagi orang lain untuk menggunakannya. Namung Hao berkata dengan bangga. Apakah begitu? Saya kira tidak demikian. Kekuatan jiwa juga penting bagi kami para pembunuh. Suara sadoles juga terdengar. 45 juta. 50 juta. Z yang tidak mengatakan apapun. Dia hanya menawar dengan suara yang dalam. Semua orang bertarung begitu sengit. Menurutku tidak akan ada hasil apapun. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Di masa depan, jika kamu menginginkan budak cantik, katakan saja padaku. Aku jamin kamu akan puas. Sebuah suara halus terdengar. Mendengar suara ini, semua orang terkejut. 1367. Keluarga bangsawan merah muda. Seseorang berseru. Sial, wanita-wanita itu juga ada di sini. Kapan mereka datang? Kenapa aku tidak tahu? Namong Hao mengerutkan kening. Mereka yang bisa membuatnya merasa seperti ini pasti memiliki status yang tinggi. Keluarga bangsawan merah muda adalah pasukan khusus di wilayah Tianan. Setelah sekte naga hitam terbangun, mereka menyerah. Tidak hanya itu, status mereka tidak turun, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka bahkan dihargai oleh pemimpin sekte naga hitam. Keluarga bangsawan merah muda penuh dengan wanita, dan mereka semua adalah wanita cantik. Mereka mahir dalam segala jenis teknik menawan dan sangat dicintai oleh para petinggi sekte naga hitam. Keluarga bangsawan merah muda juga bekerja keras untuk mengirimkan wanita cantik mereka ke para ahli di berbagai aula. Hingga saat ini, hampir setiap ahli dari sekte naga hitam memiliki seorang wanita dari keluarga bangsawan merah muda di samping mereka. Dapat dikatakan bahwa keluarga bangsawan merah muda telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam sekte naga hitam. Mereka berakar dalam dan sangat rumit. Tidak ada yang berani menyentuhnya dengan mudah. Bahkan Aulapil Ilahi tidak berani memprovokasi keluarga bangsawan merah muda. Dua wanita di samping Bluthen sebelumnya berasal dari keluarga bangsawan merah muda. Bahkan Namong Hao memiliki wanita dari keluarga bangsawan merah muda. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa meskipun wanita-wanita ini terlihat lembut di permukaan, begitu mereka marah, mereka akan membalas seperti badai. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa melawan mereka. Oleh karena itu, ketika semua orang mendengar tawaran keluarga bangsawan merah muda, kebanyakan dari mereka menyerah. Hanya beberapa orang jenius dan seniman bela diri yang sangat kuat yang masih menawar. Namun lambat laun, para ahli tersebut tidak dapat bertahan. Hanya keluarga bangsawan merah muda, Namong Hao, tangan darah, dan Gosli yang tersisa. 100 juta. Suara dingin terdengar. Gosli tanpa ekspresi. Dia tidak lagi sesantai sebelumnya. 110 juta. Tangan darah mengertakkan gigi. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan Blood Soul Stoney. 130 juta. Namong Hao mendengus. Ekspresinya sangat dingin. Bahkan jika di Fine Pill Hall kaya, mereka tidak mampu membayar biaya sebesar itu. Lagi pula, 100 juta bukanlah jumlah yang kecil. He he, sepertinya kalian masih belum mau menyerah. 150 juta. Suara centil itu terdengar lagi. Seolah-olah batu spiritual bukanlah apa-apa. Mendengar suara sembrono ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Terlalu kuat. Dibandingkan dengan lima orang jenius, keluarga bangsawan merah muda bahkan lebih kuat. Ini karena lima kebanggaan langit besar berada tepat di bawah aula masing-masing, dan setiap aula berada dalam keadaan tidak bersahabat. Namun, keluarga bangsawan merah muda berbeda. Mereka sudah menyusup ke setiap aula. Terus terang, di belakang setiap pakar berdiri seorang wanita dari keluarga bangsawan merah muda. Oleh karena itu, di belakang keluarga bangsawan merah muda ada seluruh sekte naga hitam. Oleh karena itu, sumber keuangan keluarga bangsawan merah muda bisa dikatakan sangat kuat. Setelah satu putaran pertarungan, Namong Hao, Blood Hand, dan Ghost Lee semuanya mundur dalam kekalahan. Yul Wosha dari keluarga Ping telah memenangkan Blood Soul Stone seharga 200 juta. Hah, Namong Hao mendengus, wajahnya muram. Ekspresi Ghost Lee juga dingin. Lampu hijau di matanya terus berkedip-kedip, seperti dua bola api hantu. Keluarga bangsawan merah muda, Yul Wosha. Anda sebaiknya tidak jatuh ke tangan saya. Jika tidak, saya akan memurnikan jiwa Anda menjadi roh jahat yang paling menakutkan. Di ruang VIP lain, wajah Blood Hand juga dipenuhi dengan niat membunuh. Lautan darah terbentuk di sekelilingnya, mewarnai seluruh ruangan menjadi merah. Jika pihak lain bukan dari keluarga bangsawan merah muda, dia pasti sudah didakwa dengan pedangnya. Dia mengira musuh terbesarnya selama pertarungan adalah Ghost Lee. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemenang akhirnya bukanlah dia atau Ghost Lee, melainkan keluarga bangsawan merah muda. Sedangkan Yul Wosha, dia terus terkikik, terlihat sangat puas dengan hasilnya. Semua orang terkejut. Meskipun mereka tidak bernasib sama dengan Blood Soul Stone, mereka tidak datang dengan sia-sia untuk bisa melihat lelang yang begitu mendebarkan. Setelah Blood Soul Stone, suasana di rumah lelang menurun, namun masih sangat meriah. Bagaimanapun, harta ajaib seperti batu jiwa darah jarang terjadi. Hanya ada satu di seluruh rumah lelang. Setengah hari kemudian, lelang yang sangat dinanti akhirnya berakhir. Namun, suasana semarak tak kunjung hilang. Para prajurit di aula semuanya berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, di sudut aula, ada sesosok tubuh yang duduk diam di sana. Dia tidak berbicara dengan siapapun, seolah dia sedang tidur. Dia adalah prajurit yang Lin Suan tanamkan bis Slefseal. Pada saat itu, dia sudah mengirimkan tempat pelelangan ke Lin Suan. Segera, Lin Suan menerima informasi tersebut. Dia dengan cepat menelusurinya, lalu sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman puas. Lin Suan memang sangat puas. Dia tidak menyangka barang bagus akan muncul di lelang ini. Itu adalah batu jiwa darah. Itu bisa meningkatkan kidarah dan kekuatan jiwa pada saat bersamaan. Sejujurnya, dia belum pernah melihat barang seperti itu sebelumnya. Jika dia bisa mendapatkan item ini, itu akan sangat membantu dalam pengembangan formula naga marah dan gambar visualisasi tumpahan langit. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Tidak hanya itu, selain batu jiwa darah, Lin Suan juga menemukan beberapa ramuan spiritual tingkat tertinggi dan beberapa item lainnya. Karena dia akan bergerak, dia mungkin akan mengambil tindakan besar. Lin Suan memutuskan untuk merebut semuanya di rumah lelang. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari agama naga hitam. Merebut satu atau dua tidak ada bedanya baginya. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia memanggil monyet putih kecil itu. Uji-uji. Monyet putih kecil itu berteriak gembira. Kemudian, ia mengeluarkan mangkuk kecil yang lusuh dan mulai membaca mantra. Suara mendesing. Segera, ada beberapa ramuan spiritual lagi di dalam mangkuk. Itu semua adalah ramuan spiritual yang sangat berharga. Di sisi lain rumah lelang, Namong Hao berteriak kaget karena dia menemukan ramuan spiritual tingkat tertinggi yang baru saja dia beli telah hilang. Bagaimana ini mungkin? Namong Hao terkejut. Siapa yang berani menyerangku? Pergi dari sini. Sarafnya terpelintir saat dia meraung seperti orang gila. Dia sangat marah. Sebagai pemimpin cabang kedua dari Aula Pil Ilahi dan seorang jenius terbaik, tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya. Sekarang, seseorang berani merampas ramuan rohaninya. Ini jelas merupakan provokasi yang terang-terangan. Namun, yang membuatnya semakin marah adalah dia bahkan tidak melihat siapa orang itu. Bagaimana dia melakukannya? Apa yang salah? Apa yang sedang terjadi? Para seniman bela diri di sekitarnya juga bingung. Mereka hanya melihat Namong Hao tertegun sejenak sebelum dia meraung marah. Siapa yang berani memprovokasi Namong Hao? Apakah kamu bercanda? Siapa yang berani memprovokasi dia? Apakah mereka ingin mati? Lalu kenapa dia begitu marah? Siapa tahu? Semua orang menggelengkan kepala. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Sadoles dari Assassination Hall juga mendengus dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Namong Hao. Sungguh memalukan baginya kehilangan ketenangannya seperti ini. Setelah menerima artefak kelas setengah bumi dari Tetua, Sadoles pergi bersama orang-orang dari Assassination Hall. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. 1368. Karena harta karun peringkat setengah bumi yang baru saja dia peroleh telah hilang. Itu memang sudah hilang. Seolah-olah itu menghilang ke udara. Bagaimana ini mungkin? Tanpa bayangan terkejut. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Siapa ini? Pergi dari sini. Ekspresi Sadoles dingin. Jejak keganasan akhirnya muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Aura pembunuh melonjak dari tubuhnya dan langsung menembus segala arah. Merasakan aura pembunuh ini, para prajurit di sekitarnya berseru dan mundur dengan gila. Mereka tidak menyangka Sadoles menjadi gila dan melepaskan aura pembunuh seperti itu. Gila? Ini sungguh gila. Pertama Namong Hao, sekarang tanpa bayangan. Apa yang salah dengan mereka? Tidak ada yang bisa mengerti mengapa keajaiban terbaik menjadi gila. Di sisi lain, Bluthen dan Gosli juga mendengus dingin. Suasana hati keduanya sedang buruk. Mereka tidak mendapatkan batu jiwa darah. Meskipun mereka telah memperoleh harta lainnya, mereka masih sangat tidak bahagia. Pada saat ini, melihat Sadoles dan Namong Hao menjadi gila, mereka mencibir. Namun, di saat berikutnya, ekspresi keduanya berubah di saat bersamaan. Ini karena mereka menemukan bahwa harta yang baru saja mereka menangkan juga telah hilang. Sekarang, mereka akhirnya tahu kenapa Namong Hao dan Bluthen menjadi gila. Hal yang sama pasti terjadi. Aneh, sungguh aneh. Jelas, tidak ada yang bergerak, tetapi harta mereka telah menghilang begitu saja. Ada ahli yang tiada taranya. Wajah Bluthen sangat suram. Aura pembunuhnya mengembun dan hampir meledak. Ekspresi Gosli juga ganas. Mata hijaunya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mustahil, betapapun kuatnya seorang pejuang, dia tidak bisa lepas dari deteksi kita. Tapi kami tidak menemukan apapun. Artinya, itu sama sekali tidak seperti yang kami pikirkan. Tapi, metode apa yang digunakan? Keajaiban ini benar-benar tidak dapat dipahami. Sesaat kemudian, terdengar lebih banyak seruan. Tampaknya harta karun orang-orang itu telah hilang secara misterius. Di antara mereka, ada satu suara yang paling tajam. Itu adalah suara seorang wanita. Sangat menyedihkan seolah bisa menembus seluruh langit. Ah, brengsek, siapa ini? Siapa yang berani mengambil batu jiwa darahku? Jangan biarkan aku menemukanmu, atau aku akan mencabik-cabikmu. Apa? Batu jiwa darah hilang. Mendengar hal itu, warga sekitar kaget. Memikirkan kembali bagaimana orang-orang sombong itu menjadi gila, mereka akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Mungkinkah seseorang telah mencuri semua harta yang mereka menangkan? Dari kelihatannya, hal itu mungkin terjadi. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan segila itu. Tapi bagaimana mungkin? Mereka semua adalah pakar terkemuka. Siapa yang bisa merampas harta karun di depan mereka? Dan dari kelihatannya, mereka sepertinya tidak mengetahui siapa musuhnya. Semua orang tercengang. Seolah-olah mereka melihat hantu. Karena masalah ini terlalu aneh. Orang-orang di rumah lelang secara alami mengetahuinya, jadi mereka memutuskan untuk segera menutup seluruh rumah lelang dan menyelidikinya dengan cermat. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia menyelidikinya, tidak ada hasil. Hanya ada sekelompok orang yang sombong yang wajahnya sangat gelap. Di sisi lain, Lin Suan melihat tumpukan harta karun di tanah dan tertawa keras. Monyet putih kecil itu terus menguap dan mengusap matanya. Sepertinya dia sangat lelah. Tampaknya merebut begitu banyak harta karun kali ini pasti menghabiskan banyak energinya. Lin Suan dengan murah hati memberinya setumpuk buah roh kelas atas, dan buru-buru membiarkan pemuda itu beristirahat. Monyet putih kecil itu memeluk tumpukan buah roh, berubah menjadi sinar cahaya putih, dan memasuki kantong binatang iblis. Lin Suan mengeluarkan beberapa batang ramuan roh dan batu berwarna merah darah dari tumpukan harta karun di tanah. Ramuan roh ini tidak buruk dan akan berguna baginya. Dan batu berwarna merah darah ini adalah yang paling berharga dari semuanya. Itu adalah batu jiwa darah, yang dapat meningkatkan kidarah dan kekuatan jiwa. Adapun barang-barang lainnya, meskipun itu juga harta karun, Lin Suan tidak mempedulikannya. Dia dengan santai menyimpannya. Ini adalah batu jiwa darah. Naga merah terkejut, dia tidak menyangka harta karun lain akan muncul di pelelangan. Murong King Cheng pun berseru, lalu berkata perlahan, batu jiwa darah ini memang sangat berharga. Bahkan keluarga murong pun tidak punya banyak. Dulu aku hanya mendapat sedikit di hari ulang tahunku. Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Lin Suan juga sangat bersemangat. Dengan batu jiwa darah, mantra naga marah dan gambar visualisasi tumpahan langitnya pasti bisa ditingkatkan. Ayo kembali, menurutku orang-orang itu jadi gila. Naga merah juga bersemangat. Hei hei, haruskah kita mengirimi mereka pesan? Tentu saja, saya menunggu mereka datang kepada saya. Jika saya tidak mengirimkan pesan kepada mereka, bagaimana mereka tahu bahwa saya yang melakukannya? Oleh karena itu, Lin Suan terus tertawa sepanjang jalan. Barang-barang yang dilelang sangat bagus. Ini adalah panen yang luar biasa. Bagaimanapun, itu semua adalah kata-kata yang sangat arogan. Segera, kata-kata ini sampai ke telinga orang-orang yang sombong. Dalam pelelangan, Namong Hao, Bluthen, Ghostly, Sadoles, Ziyang, Ping Family, dan banyak prajurit elit lainnya mengertakkan gigi. Meski mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, namun dari laporan bawahannya, hal ini pasti ada hubungannya dengan Hua Hu Feng. Bahkan mungkin saja dialah yang melakukannya. Ini karena dia bahkan tidak datang ke pelelangan. Bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi di pelelangan dan mengatakan hal seperti itu? Bukankah dia jelas-jelas memprovokasi mereka? Hua Hu Feng, beraninya kamu mencuri dariku. Aku akan mencabik-cabikmu. Ekspresi wajah Namong Hao dingin. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya. Ekspresi tangan darah sangat ganas. Lautan darah di tubuhnya melonjak, mengeluarkan bau darah yang kuat. Ghostly juga memiliki senyum garang di wajahnya. Mata hijaunya memancarkan cahaya yang sangat aneh. Seperti Blood Hen, dia bertekad untuk mendapatkan Blood Soul Stoney. Awalnya, dia mengira mereka berdua tidak punya harapan setelah jatuh ke tangan keluarga Ping. Namun, dia tidak menyangka situasinya akan berubah sekarang. Meskipun mereka telah menjatuhkan banyak harta karun, batu jiwa darah juga telah dijatuhkan. Terlebih lagi, dari situasi saat ini, sepertinya Hua Hu Feng telah mencurinya. Tidak diragukan lagi ini merupakan kabar baik bagi mereka. Jika mereka bisa merebut batu jiwa darah dari Hua Hu Feng, itu akan menjadi milik mereka. Tidak perlu mengembalikannya ke keluarga Ping. Memikirkan hal ini, Ghostly tertawa dingin. Dia tampak seperti roh jahat. Namun, yang lainnya tidak bisa tertawa sama sekali. Wajah mereka muram seolah ingin membunuh seseorang. Terutama keluarga Ping. Mereka sangat marah hingga menghentakkan kaki. Status mereka sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun di seluruh agama naga hitam yang berani menyinggung perasaan mereka. Namun, ada yang berani mencurinya. Ini sungguh berani dan tidak bisa ditoleransi. Hua Hu Feng, kan, tidak peduli seberapa cakapnya kamu, tidak peduli apa identitasmu, kamu mati karena berani mencari masalah dengan keluarga Ping. Aku akan memberitahumu bahwa di hadapan keluarga Merah Muda, apakah kamu adalah supremasi surga ke-9 atau murid dari penjaga ke-3, semuanya tidak ada gunanya. 1369 Kota kuno hutan belantara selatan tentu saja menerima berita itu juga. Oleh karena itu, perintah itu diturunkan. Para seniman bela diri dan elit dari berbagai aula dapat menyerang, tetapi mereka hanya diperbolehkan menyerang Hua Hu Feng. Mereka tidak diizinkan melibatkan orang lain. Mendengar berita itu, para keajaiban dan elit semuanya menunjukkan senyuman sinis. Segera, beberapa dari mereka berkumpul dan mulai berdiskusi. Meskipun mereka dulunya musuh, mereka sekarang memiliki musuh yang sama, dan itu adalah Lin Suan. Apa yang kalian pikirkan? Apakah anda berencana menyerang secara langsung? Namong Hao bertanya, tampak seperti seorang pemimpin. Mendengar itu, Bluthen berkata dengan dingin, saya tidak perlu menyerang secara langsung untuk menghadapinya. Gosli mencibir, besok adalah permainan catur harta karun Oktadik. Tidak baik membuang-buang energi malam ini. Namun, aku akan mengirim bawahanku yang terkuat untuk membunuh anak itu. Yang lain mengangguk, mereka semua akan mengirimkan pasukan elitnya untuk membunuh Hua Hu Feng. Namun, mereka tidak akan menyerang secara pribadi. Karena besok adalah permainan catur harta karun Oktadik, yang sangat penting bagi mereka. Karena besok akan ditentukan kepemilikan kristal misterius itu. Dibandingkan dengan batu jiwa darah, kristal misterius itu lebih menarik. Kita harus tahu bahwa batu jiwa darah dapat meningkatkan vitalitas dan jiwa seseorang, sedangkan kristal misterius dapat secara langsung meningkatkan budidaya seorang seniman bela diri. Budidaya mereka telah ditingkatkan seperti itu, jadi mereka secara alami tahu betapa ajaibnya kristal misterius itu. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kristal misterius itu. Semuanya harus memberi jalan bagi kristal misterius itu. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak akan menyerang sebelum permainan catur harta karun Oktadik. Namun, mereka tidak akan membiarkan Lin Xuan pergi. Keluarga Ping, Yu Luosha, murid generasi muda yang paling menonjol. Pada saat itu, wajahnya pucat saat dia berkata dengan dingin, tidak peduli apa keputusanmu, batu jiwa darah adalah milikku. Siapapun yang berani bertarung denganku, jangan salahkan keluarga Ping karena tidak kenal ampun. Mendengar itu, para keajaiban dan elit tidak berbicara, tetapi Bluthen mendengus dingin. Gosli juga tertawa sinis. Tampaknya mereka berdua tidak peduli dengan peringatan keluarga Ping. Baiklah, semuanya, mari kita bicara tentang cara menghadapi Hua Wu Feng. Apa yang perlu dibicarakan? Dia hanya anak yang sombong. Jika kita benar-benar menyerang, aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Tangan darah mendengus dengan jijik. Gosli juga tersenyum dingin, saya sangat ingin melakukannya. Saya akan mengekstrak jiwanya dan menggabungkannya ke dalam spanduk tulang putih saya. Dengan begini, peluangku untuk menang besok akan meningkat banyak. Tapi sejujurnya, anak itu seharusnya tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia seharusnya bisa bertahan 10 gerakan dariku. Tapi dia terlalu aneh. Saya tidak akan mengambil risiko pertandingan besok di pulau. Besok adalah hari terakhir konferensi gelap dan terang, dan juga hari yang paling penting. Pada saat itu, pasukan Aula Asura akan tiba, dan wakil ketua Aula kita masing-masing juga akan tiba. Itu adalah ahli yang benar-benar menakutkan. Aku khawatir bahkan penguasa kota dari kota kuno Wastelen Selatan harus memperlakukannya dengan serius. Bahkan jika bocah ini bisa melewati hari ini, dia pasti akan mati besok. Z yang berkata dengan suara yang dalam. Itu masuk akal. Namong Hao mengangguk. Kalau begitu aku akan mengirimkan seorang praktisi bela diri elemen api elit tanpa nama. Saya akan memberi tahu dia konsekuensi dari memprovokasi di fine pill hall saya. Serahkan pembunuhan itu padaku. Sadoles tidak berekspresi, tapi matanya penuh dengan niat membunuh. Saya juga akan mengirimkan lima elit. Saya juga akan mengirimkan jenderal yang cakep. Suara-suara terdengar satu demi satu. Segera, berbagai Aula, serta para ahli, akan mengirimkan elit mereka untuk bersiap membunuh Lin Suan malam ini. Bulan dingin, bintang kesepian. Malam itu sangat sunyi, sangat sunyi. Lin Suan duduk di kamarnya, mengeluarkan batu jiwa darah, dan memeriksanya dengan cermat. Itu adalah batu jiwa darah seukuran telur angsa. Itu sangat halus, dan memancarkan cahaya merah. Terasa sangat hangat saat disentuh. Selama dia memegangnya, dia bisa merasakan energi di dalamnya. Jika dia menyerap sedikit, dia bisa merasakan kidarah dan jiwanya menguat. Barang bagus, ini pasti barang bagus. Lin Suan sangat senang. Dengan batu jiwa darah ini, formula naga marah dan bagan visualisasi tumpahan langitnya pasti bisa mencapai level baru. Namun, dia tidak segera mulai berkultivasi. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Ini karena dia merasakan lusinan aura mendekat dengan cepat. Aura orang-orang ini sangat kuat dan cepat. Bahkan ada pembunuh yang bersembunyi di udara. Tidak diragukan lagi, inilah keajaibannya. Di saat yang sama, dia juga merasakan bahwa Murong King Cheng dan Ruo Bing Shen di kamar sebelahnya juga ingin bergerak. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara. Kalian berdua bisa tidur dengan tenang. Serahkan sisanya padaku. Lalu, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menghilang dari ruangan. Pada saat berikutnya, dia tiba di atap Drunken Immortal Inn. Lin Suan berdiri diam di puncak tertinggi dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap bulan yang dingin seolah sedang menunggu sesuatu. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya pedang berwarna darah menyala dari kehampaan. Itu seperti sambaran petir berwarna darah, membawa energi kekerasan saat dengan cepat menebas leher Lin Suan. Serangan pedang ini sangat mendadak dan kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Bahkan supremasi surga ke-9 pun tidak akan mampu menghindarinya. Bisa dibayangkan bahwa penyerangnya pastilah seorang pendekar pedang yang tiada taranya. Terlebih lagi, kalau dilihat dari aura kekerasannya, itu pasti seseorang dari Blutvin Hall. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan berseru kaget. Ini karena penyerangnya adalah Blutuan Saber. Dia hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuh seseorang, jadi dia disebut Blutuan Saber. Di saat yang sama, tiga lampu dingin menyala di belakangnya. Tiga pedang panjang itu seperti ular berbisa, memancarkan aura menyeramkan saat menusuk ke arahnya secara diam-diam. Mereka ditujukan ke tengah punggung Lin Suan. Jika dia terkena, dia pasti akan langsung mati. Sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arahnya dengan cepat. Garis api yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, membentuk naga api yang mengaum ke arahnya. Sementara itu, kabut merah muda terbentuk di bawah kakinya, dengan cepat membentuk dua telapak tangan yang mencengkeram kakinya. Serangan-serangan ini terbentuk dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa ada jaring yang tidak dapat dihindari, dan itu pasti merupakan pembunuhan. Ini adalah situasi yang pasti mematikan. Situasi ini bisa membuat supremasi surga ke-9 putus asa. Namun, Lin Suan melihat serangan ini dan sepertinya tidak bergerak. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung seolah dia tidak melihatnya. Ketika serangan ini hendak menimpanya, senyuman muncul di wajahnya. Sudut mulutnya akhirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Detik berikutnya, aura dingin yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh ruangan. Aura dingin itu begitu dingin hingga membekukan seluruh ruangan saat muncul. Garis-garis es yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar dari tubuh Lin Suan. Lampu pedang berwarna merah darah di depan Lin Suan berhenti dalam sekejap dan tergantung di udara. Cahaya pedang itu ditutupi oleh lapisan es yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lapisan es. Tidak hanya itu, ketiga Han Jiang Wang di belakangnya juga langsung membeku. Lautan api di atasnya, kabut di bawahnya, senjata tersembunyi dan sosok hantu di sekelilingnya, dan lautan darah yang tak terbatas semuanya membeku pada saat ini. Pemandangan ini sangat aneh, seolah-olah lukisan biru perlahan terkuak. 1370. Lampu pedang berwarna darah di depan Lin Suan tiba-tiba berhenti dan tergantung di udara. Lampu pedang terbungkus es, membentuk lapisan es. Tidak hanya itu, ketiga Han Jiang Wang di belakangnya juga langsung membeku. Lautan api di atasnya, kabut di bawahnya, senjata dan hantu tersembunyi di sekitarnya, dan lautan darah yang tak terbatas semuanya membeku pada saat ini. Pemandangan ini sangat aneh, itu seperti lukisan biru yang perlahan terkuak. Bukan hanya serangan-serangan ini, para pembudidaya di sekitarnya yang menyerang juga dipaksa keluar dari kehampaan oleh embun beku biru ini. Mereka bahkan tidak sempat melarikan diri sebelum dibekukan dan diubah menjadi patung es. Yang menyerang adalah seorang pemuda tampan. Dia mengenakan jubah berwarna darah, dan rambut hitamnya digulung di kepalanya dengan garpu. Dia memegang pedang iblis berwarna darah di tangannya yang bersinar dengan cahaya iblis. Matanya yang awalnya haus darah kini dipenuhi rasa takut. Dia adalah elit dari Blutfin Hall, Blut Yidaw. Namun, saat ini, dia membeku. Di belakangnya ada seorang pembunuh berjubah hitam. Dia berpakaian hitam dan memiliki rambut pendek. Wajahnya sangat biasa. Jika dia dilempar ke tengah orang banyak, dia tidak akan menarik perhatian siapapun sama sekali. Ini adalah seorang pembunuh dari Assassination Hall. Dia sangat biasa, tapi serangannya sangat tajam dan bisa membunuh dengan satu gerakan. Namun, pembunuh yang begitu menakutkan juga dibekukan pada saat ini. Di kiri dan kanannya ada dua pria parubaya dengan wajah pucat dan ekspresi garang. Mereka memegang dua pita hantu di tangan mereka, dan hantu di sekitarnya dilepaskan oleh mereka. Kedua orang ini dikelilingi oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti manusia, tetapi seperti setan yang merangkak keluar dari neraka. Ini adalah para elit dari Malicious Ghost Hall. Namun, saat ini, mereka bahkan lebih ketakutan dibandingkan jika mereka melihat hantu. Ini karena mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh mereka membeku sepenuhnya. Di bawah mereka ada seorang wanita cantik. Dia mengenakan pakaian yang sangat sedikit, dan matanya bahkan lebih menggoda. Dia memancarkan aura yang mempesona, tetapi pada saat ini, dia dipenuhi rasa takut. Ini adalah wanita dari keluarga bangsawan merah muda. Di bawahnya ada dua elit dari Divine Pill Hall. Mereka berdua adalah elit tipe api dan memiliki api aneh di tangan mereka. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan supremasi surga ke-9. Namun, mereka tidak dapat mencairkan es di tubuh mereka. Orang-orang ini adalah elit dari berbagai eola. Masing-masing dari mereka dapat menimbulkan ketakutan pada banyak orang. Namun, pada saat ini, mereka berkumpul untuk membunuh Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah barisan yang sangat kuat. Bahkan keajaiban terbaik itu mungkin tidak bisa melarikan diri. Tapi sekarang, mereka langsung dibekukan oleh Lin Suan. Mereka masih mempertahankan postur menyerang, dan bahkan senyuman mengerikan di wajah mereka masih terlihat. Namun, ekspresi mata mereka telah berubah. Masing-masing dari mereka sangat terkejut dan ketakutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak percaya seseorang bisa membekukan semuanya dalam sekejap. Metode macam apa ini? Mungkin bahkan tuan mereka, para jenius yang tiada taranya, tidak dapat melakukannya. Saat ini, hati mereka diliputi ketakutan karena menyadari bahwa mereka memang telah meremehkan pemuda di hadapan mereka. Lin Suan mengamati sekeliling. Begitu banyak ahli dan elit, ini benar-benar situasi yang mematikan. Sayangnya, kamu menemukan orang yang salah. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Peng! Lin Suan mengambil langkah maju seolah sedang berjalan-jalan santai. Namun, blood blood tiba-tiba membelalakkan matanya. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya karena dia mendapati tubuhnya gemetar tak terkendali. Ki dan darah di tubuhnya melonjak. Saat kaki Lin Suan menyentuh tanah, tubuhnya meledak dengan suara keras. Pada akhirnya, hanya kepalanya yang tersisa. Namun, di saat berikutnya, es di tubuhnya melepaskan aura menakutkan yang tak ada habisnya dan menutup kepalanya sepenuhnya. Dalam sekejap, ahli menakutkan dari blood fin hole, blood blood yang menakjubkan, terbunuh. Melihat pemandangan ini, pikiran orang-orang itu menjadi kosong. Mereka tidak dapat mempercayainya. Satu langkah. Hanya dengan satu langkah, blood blood yang menakutkan itu terbunuh begitu saja. Metode macam apa ini, mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir karena Lin Suan mengambil langkah kedua. Peng. Tubuh pembunuh assassination hole di belakangnya juga meledak, berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Dengan langkah ketiga, keindahan tiada taraf di bawah kakinya terbuka. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dengan langkah keempat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh dua seniman Bella di Rivengheful Spirits Hall di kiri dan kanannya seolah-olah mereka telah dimakan oleh hantu kelaparan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan langkah kelima, dua ahli tak tertandingi dari Divine Pill Hall berubah menjadi abu dan tidak ada lagi. Sepanjang keseluruhan proses, Lin Suan tidak bergerak sama sekali. Hanya dengan lima langkah, para ahli menakutkan di sekitarnya musnah. Di seluruh kehampaan, hanya beberapa pecahan es yang masih mengambang. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Metode macam apa ini? Ini bisa sangat menakutkan. Bukan hanya orang-orang ini yang datang untuk membunuh. Pada saat ini, ada banyak ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Namun, saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua tercengang. S. S. Dia seorang seniman Bella Diri berbasis S. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia seorang seniman Bella Diri berbasis petir? Astaga, dia adalah seniman Bella Diri berbasis ganda. Sial, orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Semua orang merasa ngeri. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan pemuda di depan mereka. Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Para seniman Bella Diri di sekitarnya gemetar dan mundur. Namun, tiba-tiba pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Itu bukan lagi langit berbintang, tapi lautan pembelajaran neraka. Adapun Lin Suan, dia digantung di udara dengan rantai yang dibentuk oleh tulang yang tak terhitung jumlahnya. Anggota tubuhnya ditarik terpisah, dan seluruh tubuhnya digantung di udara. Di depannya, pedang tulang, tombak, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuhnya dengan kejam. Dalam sekejap, tubuhnya terkoyak, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Darah segar mengalir keluar, dan bau darah yang menyengat membuat seseorang muntah. Tampaknya Lin Suan tidak akan selamat. Lin Suan mengerutkan kening. Namun, di saat berikutnya, dia mencibir dengan nada menghina. Teknik ilusi ini sangat realistis. Jika itu adalah keagungan surga ke-9 lainnya, mereka mungkin sudah mati di bawah teknik ilusi ini. Namun, ini tidak ada gunanya bagiku. Dia mendengus dingin, dan raungan naga rendah keluar dari tubuhnya. Pegunungan tulang, darah, dan mayat di sekitarnya meledak seketika. Sesaat kemudian, pemandangan mengerikan di sekitar mereka kembali normal. Lin Suan masih berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Di depannya ada seorang lelaki tua berjubah ungu. Dia memuntahkan setegup darah dan menatap Lin Suan dengan ngeri. Mustahil, bagaimana kamu bisa menembus teknik ilusiku dengan begitu mudah? Dia sangat terkejut. Orang tua ini berasal dari Aula Setan Ungu, dan dia juga menggunakan teknik ilusi Setan Ungu. Teknik ilusi ini sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia adalah supremasi surga ke-9. Jika seseorang terkena teknik ilusinya, bahkan seseorang yang satu tingkat lebih tinggi darinya tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Lin Suan telah menembus teknik ilusinya dalam sekejap mata. Ini benar-benar telah menjungkir balikkan pemahamannya. Namun, bibir Lin Suan melengkung. Untuk bisa menggunakan teknik ilusi seperti itu, berarti kekuatan jiwamu pasti tidak lemah. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memblokir salah satu serangan saya. Terima kasih telah menonton!